Selamat datang di Sekolah Mama! Kurang niwori dengan belajar seputar kehamilan dan perjalanan menyusui bersama para mama lainnya. Mama Choice Indonesia proudly presents Memiliki as yang melimpah adalah impian setiap mama. Taukah mama, menurut CDC salah satu alasan ibu berhenti menyusui adalah karena merasa asinya kurang banyak. Hormon menyusui memiliki peranan penting dalam menentukan banyak atau sedikitnya produksi asi mama. Kedua hormon menyusui tersebut adalah prolaktin dan oksitosin. Yuk kita kenalan dengan kedua hormon ini, ma! Hormon prolaktin Prolaktin memiliki peran untuk memproduksi dan melepaskan air susu. Saat sedang menyusui, kadar prolaktin dalam darah akan meningkat dan merangsang produksi asi. Semakin sering menyusui, maka semakin tinggi kadar prolaktin dalam tubuh mama. Hal ini dapat meningkatkan produksi asi mama. Dalam panduan yang diterbitkan oleh WHO, dijelaskan bahwa lebih banyak prolaktin yang diproduksi pada malam hari. Prolaktin juga bisa membuat mama jadi rileks dan mengantuk, sehingga bisa membantu mama untuk beristirahat di malam hari. Jadi, menyusui di malam hari bisa membantu mama untuk menjaga suplai asi tetap baik. Hormon oksitosin Oksitosin merupakan hormon yang dapat memicu sel-sel di sekitar alveoli, kantor penghasil asi berkontraksi, sehingga susu dapat mengalir keluar dari payudara. Refleks ini juga disebut dengan let down refleks. Hormon ini muncul ketika mama merasa tenang dan bahagia, misalnya ketika mama menyentuh bayi atau bahkan sekedar memikirkannya. Ketika mama sedang sedih atau kesal, produksi oksitosin terhambat dan asi bisa berhenti mengalir. Jika mama ingin memiliki asi yang deras, maka solusinya adalah dengan meningkatkan hormon menyusui. Berikut ini beberapa cara yang bisa mama lakukan untuk mendukung peningkatan hormon menyusui. Sering-sering menyusui Jika mama semakin sering menstimulasi payudara dengan mengeluarkan asi, maka hormon prolaktin pun akan semakin meningkat. Dengan demikian, produksi asi pun semakin deras. Menurut penelitian, mama disarankan untuk menyusui atau memompak asi sebanyak 8-12 kali per hari untuk mempertahankan produksi asi. Berbanyak waktu dengan bayi Kontak langsung skin-to-skin dengan si kecil atau sekedar melihat senyuman dan tingkah lucu bayi bisa meningkatkan hormon oksitosin loma. Hal ini dapat terjadi karena interaksi dengan sambuang hati membuat mama merasa bahagia dan rileks. Sehingga kemungkinan besar hormon oksitosin mama pun menjadi meningkat. Jauhi stres Stres dapat menghambat hormon menyusui sehingga produksi asi jadi seret dan berkurang. Jadi, hindari membaca berita-berita buruk dan melakukan hal-hal yang dapat membuat mama merasa senang. Misalnya, dengan mandi air hangat, nonton film lucu, atau sekedar memasang aroma terapi di kamar. Konsumsi makanan tertentu Kabar baiknya, ada beberapa makanan yang dapat membantu meningkatkan kedua hormon menyusui tersebut. Contohnya adalah daun katuk dan kurma. Mama tentu sudah familiar dengan kedua makanan ini. Menurut dokter Amita Drupadi, seorang konselor laktasi, daun katuk mengandung steroid dan polifenol yang dapat meningkatkan kadar prolaktin. Sementara penelitian lainnya menyatakan bahwa kurma memiliki efek meningkatkan oksitosin. Kurma dan daun katuk merupakan makanan yang sangat baik dikonsumsi untuk meningkatkan hormon menyusui. Sebaiknya, padukan kedua bahan ini dengan makanan lain yang dapat meningkatkan kualitas asi seperti almond, kedelai, dan fenugreek. Agar lebih praktis, kini mama bisa minum Mama's Choice Almond Milk Powder, yaitu asibuster berupa susu almond yang mengandung bahan alami seperti fenugreek, DHA, almond, kurma, dan daun katuk. Susu almond ini merupakan asibuster pertama dengan kombinasi fenugreek dan DHA yang dapat mendukung perkembangan otaksi kecil loma. Selain itu, susu almond ini bebas dari perasa, pewarna, dan pengawet buatan. Terbuat dari 27,5% almond, cocok bagi mama yang alergi terhadap laktosa. Jadi, ilmu apa yang mama dapetin setelah nonton ini? Sekolah Mama akan selalu hadir setiap hari Kamis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa Kamis minggu depan, Mama! Sampai jumpa Kamis minggu depan, Mama!